ini pakai move-move yang ada disini, ini untuk gerak di dalam kiri ini buat zooming ini untuk khawatir nah ini untuk ganti perspektif ada yang perspektif bebas, ada yang dari atas, ada yang dari kanan, dan ada yang dari depan ini untuk mempermudian kita misalkan mau, ini ukurannya beberapa cm kita open disini, oh panjangnya segini aja nih kira-kira bisa ini kesini lagi ini dia bisa diatur sama lebarnya tingginya bisa diatur mereka mau bikin chopping chopping pernami bisa ini objek-objeknya silinder, spear, polygon, land, gist, torus biasanya ini akrab kita dengan torus torus itu mirip donat kayak yang di musik, video musik BTS dia ada donat di tokonya tokonya dia bikin donatnya pakai ini, terus kita pilih kita pilih pilih lima terluarnya pakai roket tool klik kita bisa atur biar diri mau berapa derajat ini ada pilihan kita pilih sampai berapa pun bebas kita sampai 90 derajat kita jauh kita pilih kita pakai move tool kita naikin ke atas kita summon cube lagi ini misalkan cube ini tokonya tokodonat kita bisa terlebar dia kita bisa ini kita ini kumpul lagi donat sedangkan ini tokodonat ini figur donatnya yang di atas toko kayak film-film dan video-video musik lanjut lagi kita lihat semuanya ini dasar-dasar objeknya kita pakai simple objek kayaknya video di story-story itu yang pakai cube doang bisa dipakai apapun misalkan kayak di instagram pernah lihat kan ada iPhone 13 bisa di liquid bisa diperpanjang bisa transparan iPhone-nya bisa kita bikin iPhone disini jadi sebenarnya CGI bukan iPhone dirilis resmi bukan itu CGI kita bisa bikin disini kotak kita bisa pendekin seperti ini nah centang ada fito katanya sambil nanya nggak boleh sambil nanya nggak sambil nanya nggak apa kalau boleh boleh ada yang mau nanya boleh 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 Mau tanya Apa namanya Ini kan ini pakai aplikasi blender ya Bukan Ini cinema 4D Kalau cinema 4D ini Output akhirnya apa ya Misalkan nih saya mau masukin Mau masukin Hasil renderan saya Ke Refact misalkan Nah itu gimana Bisa gak itu kalau kayak gitu Bisa di export Ataupun pakai save Misalkan kita Ini mau ngirim Kayak save atau Export gitu Tapi dia compatible gak Misalkan Jadi kan gini Sambil aja ya Sambil aja nih Sambil diginiin aja mas Apa namanya Sambil Ngotak-ngotik lagi Ini saya Selingan aja sih sebenernya Oh iya Jadi kan Tanyaan saya pernah bikin Pakai yang namanya Pakai yang namanya Nah itu dia Itu kan kita kan harus Ngerender dulu nih Apa segala macemnya nih Itu kan Formatnya itu kan Dia harus bentuk GIF Nah Format wajibnya gitu Format wajibnya itu GIF Ya kan Tapi Tahu saya Kalau GIF itu kan Dia yaudah Sesuai Di exportnya aja Dia jadinya apa Sedangkan saya Di Apa namanya Di Apa outputnya Biar bisa Biar bisa dibuka Aplikasi lain gitu Ya Ya Kalau Sineo 4D sih Bisa Berbagai macam Misalkan Ini iPhone bobol Kita bisa Save Save project Kalau save project Itu Pakainya Jadinya Si 4D Formatnya Tapi kalau kita Export Kita export Terus kita save Itu bisa jadi Berbagai macam Misalkan Kita mau MP4 Atau kita mau BNG Atau JPEG Bisa Disini ada banyak pilihan Nggak 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 Wajib Jadi si 4D Yang mau dikirim itu Object jadinya Atau Progress Projectnya Object jadinya Jadi Biar Biar dia itu Kayak bisa Apa namanya Kayak 4D Gitu juga Projeknya Itu projeknya Itu projeknya Iya Kalau Object jadinya Bisa gambar Berupa gambar Oh gitu Oh berarti Apa ya namanya Lupa 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 Iya Jadi kalau gitu Projek jadinya Terus kita buka Pake paint 3D Gitu kan Ini bisa Save projek Bit AC Oke Project Ini formatnya Support Kalau di Save projek Tapi kalau di Export Ini berupa Gambar Tapi bisa beragam Format Tentang 3GPG GP Atau PNG Atau G4 Targa 3GP Tapi kalau untuk Perusahaan Biasanya sih Dia targa Karena dia LAT yang besar Ada ini lagi Masih kurang Paham Mbak Maksudnya Dari sini Projek Yang sudah dibuat Seperti ini Setelah itu Misalkan Masukin ke After Effects Untuk dikasih Warga Dan segala Itu Efect Project Aja Itu Kalau untuk After Effects Biasanya sih Di export Dulu Untuk Jadi Gambar Jadi gambar Kalau Dari 3D Langsung Mungkin Kita Export Dia jadi OBJ Atau mungkin Ada lagi Di After Effects Pluginnya Yang bisa Import 3D 3D Misalkan Dari Blender Dari Blender Itu bisa semuanya Ada pluginnya Ada lagi Lanjut dulu ya Lanjut dulu Lanjut Ini iPhone kita sudah jadi Ada Bobanya Bobanya kita pakai Silinder Silinder Kita kecilin Kita rotate Sampai begini Nah Ini kan belum ada Warnanya Kalau di export Ini kita render View Masih Abu-abu Caranya Biar ada warnanya Kita bikin Material Disini ada Kolom Kosong Ini kolom Material Kita bisa Klik dua kali Disini Muncul material Yang default Material Misalkan kita mau Ini HP Warnanya Green Green Army Terus kita drag And drop Ke Cube Tadi Ini cube Drop Ke Green Misalkan Kita render Lagi Berubah Warnanya Jadi Hijau Terus Untuk Kameranya Bobanya Kita Material Lagi Klik Dukal Lagi Terus Kita Klik Dukal Lagi Yang Material Baru Tadi Kita Pilih Warnanya Kameranya Itu Warnanya Kita Kita Reflectance Pergi ke Reflectance Reflectance Kita remove Dulu Semuanya Kita remove Abis Remove Kita add Lagi Yang Baru Yaitu GGX GGX Ini bisa Membuat 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 Refleksinya Bagaikan Besi Bisa Jadi Kaca Semua Kita Rowness Reflection Spekular Jadi Kasarnya Seberapa Kasar Misalnya Kita Mau Kasarin Perungkannya Sekasar Mungkin Nanti Dia Memproses Objeknya Menjadi Kasar Ini Objeknya Jadi Kasar Saking Kasarnya Ini Cahayapun Tidak Ada Yang Mantul Jadi Kaca Tapi Malah Jadi Kaya Batu Objeknya Jadi Kasar Kita Balik Lagi Kasar Nanti Objeknya Proses Jadi Inclong Lagi Jadi Kaya Desi Kita Reflex Kita Terima Ini Jadi Color Reflexi Terus Ada juga Transparan Bisa Luminasi Ini Bisa Bikin Objek Bercahaya Terus Bisa Ada Diffusion Biar Biar Mengatur Keteraan Environment Fog Fog Bump Normal Biasanya Kalau kita Mau bikin Objek Lampu Kita Pakai Jog Kita Atur Brightness Setinggi Terus Kalau Mau Bikin Tekstur Kaya Batu-batu Pondok Ataupun Tanah Kita Pakainya Bang Bang Ini Kita Di HP Laptop Map Pake Ada Tanah Pake Textur Lepas Lanjut Kita Reflex Lagi Ini Waktu Kita Jadi Warna Hitam Tapi Membilah Kita Close Drag And Drop Lagi Ke Bobanya Bobanya Itu Yang Silinder Drag Lagi Satu Dua Tiga Tiga Hijau Ini Kita Add Reflexi Lagi Biar Ada Cah Yang Menkilap iPhone Kan Pake Kaca Kita Bikin Kaca Kita Add Jx Lagi Kita Atur Jadi Satu Dulu Lagi Process Ya Proses Kayak Gini Itu Cukup Makan Waktu Karena Tergantung Spek Laptop Ya Spek Laptop Spek Komputer Itu Memperlambat Juga Kalau Memang Speknya Kebawah Tapi Beda Lagi Dengan Spek Komputer Yang Di Perusahaan TV Perusahaan Film Itu Jauh Lebih Di Atas Nalar Kita Tau Oh Ini Intel I7 Ini RAM 16GB Ini RAM 8GB Tapi Kalau Di Perusahaan Itu Bisa Sampai Buat Misalkan RAM 1TB Terus Pakainya Prosesor Prosesor Khusus Yang Untuk 3D Itu Ketip Apunan Di Nalar Manusia Kita Tidak Bayang Harganya Berapa Kita Close Lagi Tapi Ini Belum Jadi Hijau Kita Turunin Refleksinya Kita Turunin Kita Tunggu Dia Halernya Hijau Refleksi Kita Turunin Liga Ini Tidak Pakai rumus Ini Pakai Perasaan Aja Kira-kira Oh Ini Kurang Segini Kita Naikin Lebih Segini Kita Turunin Lagi Seseraknya Hati Kita Kita Ngewarna Ini Oh Apa sih Ini Kurangin Coba Oh Coba Ini Naikin Gimana Jadinya Kita Close Lagi Kita Render View Disini Yang Kiri Render View Dalam Render Hasil Objek Yang Kita Buat Nah Ini Hasilnya Masih Gelap Masih Dark Bagaimana Caranya Untuk Objek Ini Bisa Cerah Caranya Kita Add Disini Ada Timbol Icon Lamp Tahan Cari Ini Ada Berbagai Lampu Ada Lampu Buka Ada Lampu Target Itu Lampu Kayak Lampu Sorot Ada Spotlight Lampu Sorot Jidaknya Ini Bisa Ditarget Ke Objek Kita Pindah Lampunya Tetap Aja Menghadap Ke Objek Ada Area Light Ini Semacam Kayak Diffuser Diffuser Light Yang Di Film-film Itu Bisa Berupa Papan Putih Besar Tapi Ada Cahaya Dari Belakang Itu Diffuser Ini Area Light Infinite Light Cahaya Yang Sangat Terang Terus Sun Light Bukan Merak Tapi Ini Cahaya Matahari Terus IAS Light VBR Light Light Simpulnya Ada Juga Kita Disini Pakai Area Light Area Light Itu Kayak Key Light Ataupun Feel Light Itu Kotak Cahayanya Yang Misalnya Kita Beli Di Toco Camera Ada Lampu Bentuknya Persegi Isinya Titik-titik LED Nah Itu Isinya Area Light Kita Atur Lagi Kira-kira Aja Kira-kira Semana Menurut Lagi Kita Zoom Out Kira-kira Sekenanya Objek Misalkan Disini Ada Bagian Atasnya Masih Gelap Jadi Kita Naikin Lampunya Sampai Dia Ikut Penelah Cahaya Nah Karena Lampunya Ada Persono Tapi Objeknya Di Bawah Kita Bisa Untuk Nurun Dia Nah Jadi Si Cahaya Langsung Mengarah Ke Objek Jadi Coba Kita Zoom Lagi Kita Render Ada Pertanyaan Lagi Dari Pak 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 itu bisa si Intel i3 RAM 4GB itu sudah bisa tapi masih proyek yang sederhana kayak gini ini proyek-proyek ringan dan rendernya juga gak terlalu berat itu bisa pakai laptop yang i3 kebawah yang penting saya pernah nyoba pakai laptop yang masih dual core masih pentium itu masih kuat tapi kita harus rela nunggu dia render sampai berhari-hari jadi itu laptop nyala terus berhari-hari tapi kalau mau lebih efisien minimal i3 generasi ke 7 sama RAM nya minimal 8 itu udah spek lancar-lancar kalau saya sekarang pakai laptop i5 generasi ke 7 pakai NVIDIA GeForce yang ada kartu grafisnya NVIDIA GeForce 940MX RAM nya 6 8GB tapi kalau laptopnya gak ada NVIDIA nya tetap bisa karena render nya bisa pakai graphic card maupun processor ada lagi tanya lanjut oke lanjut kita atur lighting nya kita pakai lighting nya disini bisa atur warna lampunya bisa intensitasnya diatur di sini tadi ada tipe-tipenya ada bohlam ada lampu soror ada yang jingit ada area kita pakai area disini ada shadow kita bikin shadow nya soft soft reflectance nah disini di render ini ada 3 buah render render view render picture ini buat export nah ini buat lihat setting kita pergi ke setting dulu di sini kita bisa setting risetnya misalkan kita mau 1080 ini kita cari 1080 1080 1080 mana tadi ya silam studio ya silam 80 nanti kartu 1080 atau kita mau yang ringan aja biar laptopnya gak kepanasan kita pakai yang 720 terus kita atur lagi basically 72 nah safe nya bisa milih ini safe nya bisa milih mau berupa apa misalnya mau png psd photoshop mb4 dan lain-lain kita pakai jpeg ini kita namanya ubah ke ini 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 bebas gak perlu ikutin tutorial tapi ini bebas mau pilihan mana nah disini ada file kita browser mau disimpan dimana di belakang kita klik titik 3 disini kita render disini oke kita format kita namain coba bikin iphone nah kita save apakah gambarnya udah disiap untuk belum karena kita belum render nah disini ada berbagai macam lagi pilihan kemudian output save ada multi-pass ada anti-aliasing options error speed segala macam ini kita abaikan ini semua kita abaikan kita klik kanan cari ambient population sama klik kanan lagi global illumination ini dua ini penting untuk merender cahaya yang ada di objek kita biar lebih realistis tapi kalau misalkan gak pakai ini juga gak masalah tergantung tadi spek laptopnya kalau misalkan kuah dan bisa cepat rendernya pakai dua ini tapi kalau misalkan spek laptopnya misalkan laptop dibawah 2 juta kita gak pakai ini gak apa-apa oh itu gak masuk oh itu gak masuk oh itu gak masuk nah oke lanjut lagi ulang kita bisa atur output kita di render setting kita bisa atur output 720p maupun 60 eh 40 atau lebih gila lagi 4k ini resolusi tertinggi untuk saat ini terus kita lanjut lagi ke bawah setelah ini ini ada beberapa pilihan lagi untuk resolusi aspek rasio sama frame mau frame yang mana yang mau di render kalau kita kita pakai frame yang sudah kita buat saja frame yang saat ini begini terus lanjut ke shape 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 nya ini bisa oke format file yang ada disini kita pakai itu dari bmc mc v sampe wmc kita render ke folder yang kita mau misalkan kita render atau di kita kita namanya ganti 0 0 0 biar tidak ada tiknya lanjut lagi ke motivator reasing ini nggak usah kita abaikan joleng ini karena ini sudah ke dalam untuk detail pembelajarannya bisa kursus mungkin kita pakai ini dua ini biasanya dua ini belum ada pas kita awal-awal mau jadi kita klik kanan dulu kita cari ambil accolation terus klik kanan lagi cari yang namanya global illumination nah dua ini membantu untuk render cahaya dengan maksimal tapi dengan dua ini render pun bisa menjadi lebih berat karena ini lebih detail dan lebih realistis kita close terus kita balik lagi ke projek kita tadi ikon-ikonan coba kita tes dulu render nah dari sini saja udah kelihatan kan perbedaan waktu render yang tadi sama yang udah ditambahin dua efek tadi global illumination sama ambient calculation ini render ini dia render tapi cukup lama kalau di sini ada layer ini enggak sih misalkan ada dua objek depan Oh ini langsung 3D aja ya misalnya gimana ada layer gitu enggak apa layer 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 nya ini enggak ada ini pengalaman ini makanya ruang ini ruang-ruang ya kita sebutlah ini ruang-ruang hampa ini ruang hampa ini ruang hampa kita sebutnya karena ini masih not responding ini bukan berupa layer tapi berupa ruang ini bisa berapa kuruh kilometer juga bisa tapi kita cuma makanya berapa sendi doang misalkan ada ribuan objek objeknya lupa gedung ataupun kota landmark itu bisa dimanfaatkan ruang jadi bukan pakai layer jadi bukan pakai layer yang layer mungkin post production nanti pas di edit jadi render ini kita edit lagi biar lebih matching lagi color nya itu baru pakai layer bisa di post-show ataupun yang lainnya terlihat ya 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 nah tadi kan kita render nggak muncul-muncul tuh lama banget itu mungkin karena spek laptopnya yang masih rendah saya mau pakai ini disini ada physical sky ini untuk memproduk cahaya di samping itu ada floor, sky environment, background, foreground, stage floor ini untuk bikin kapangan misalkan kita bisa di floor ini bisa bikin kapangan dan zoom out, ini sepanjang sejauh apapun di koordinat ini, ini menjadi dataran dan kalau kita render kita hapus dulu tadi yang dua tadi kita hapus ini kita render ini floor ini tetap akan ada sampai sejauh apapun biasanya untuk bikin suatu daratan dalam bikin game misalkan kita pakai floor atau tidak kita pakai yang lainnya disini ada lagi selain floor ada sky sama physical sky bedanya sky itu hanya langitnya tapi kalau physical sky ada awannya, ada mataharinya, ada atmosfernya, ada cahayanya disini ada lagi floor, foreground, background, stage kalau foreground, background itu untuk kaya floor kalau floor itu kan rata di bawah nah, kalau foreground itu kita ke atas jadi misalkan objek disini ada foreground atau ada background nanti ada yang namanya kaya background bisa kita warnain warna apapun semua material apapun biar jadi benar-benar semuanya matching kita warnain si floor nya ini pakai warna yang kontras kuning kita warnain kuning kita drag and drop ke floor nah, kita render ini floor nya ini floor nya jadi warna kuning sejauh apapun itu biar tetap ada kuning di permukaan bawah kalau kita pakai background bedanya ini kita lihat lagi kuning bedanya dia akan ada kaya semacam dinding dinding infinity semacam kaya langit semacam kaya langit untuk biar mentok nah jadi kaya ada ujung pulau terus ada langit warna kuning nah itu gunanya background tapi kalau tempat background rata semua tidak ada yang namanya dinding yang berdiri kaya disini ini background background disini untuk flat bagian belakang misalnya kita mau bikin produk kaya coca-cola iklan yang ada air-air terus ice cream misalkan background disini lagi lagi kita lagi kita lagi kita kita apus lightingnya kita apus lightingnya kita kita bisa pakai basic untuk mengatur nama terus layer kita bisa pakai basic untuk mengatur nama layer untuk lapisan-lapisan langitnya terus kita lanjut lagi koordinat ini gak usah nah disini kita bisa atur yang mempengaruhi waktu misalkan kita atur ini jam 1 jam 1.40 jam 1.40 itu kita atur tentu langitnya akan berubah jadi terang tapi kalau kita atur mulai lagi ketemu dulu kebetulan memang yang kita tidak terlalu mulai sambil juga ada pertanyaan kalau hari atau tanggal hari oh tanggal harinya ini misalkan musim dingin musim panas musim hujan nah itu tanggal harinya dia ada Google itu bisa dia tahu tanggal ini hari hari apa dia tahu dia musim apa hari ini tanggal sekian dia tahu lagi apa cuacanya kita atur jam 10 30 30 tadi kan jam 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 02 02 02 02 02 02 Untuk waktu menjadi malam Untuk melihat Dia jadi gelap Jadi malam Kita balikin lagi Kita balikin lagi ke siang Kira-kira Jam satu saja Biar matahari ingat trik-trik Oke Kita tunggu dia memproses Karena aplikasi 3D dan video itu Memang termasuk aplikasi yang Penjualan proses Besar Speknya harus besar Dan Harus mendukung Kita render lagi Sekarang jadi siang Siang itu mataharinya Terang Kita kurang kuat Kita zoom lagi Kita mau lihat Refleksi dari Si kamera boba Karena tadi kan kita Baru saja Bikin material Yang ada refleksinya Untuk tersekitar Jadi sekarang ini Kita bisa atur Segala macam kita Disini bagikan Tuhan Yang mengatur Seluruh alam Tuhan yang mengatur Seluruh Ruang di Seneo Ford Kami cekatkan berbagai macam Berbagai macam benda Terpakai Terus Wah Responding Sepertinya Di basic Kita basic aja ya Yang lebih Ada sky Sun Atmosphere Cloud Volumetri Cloud Ford Rainbow Sun Build Bisa nambahin Awan 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 Awannya Kita render lagi Terjadi Semoga gak Opet ya Memang kalau yang Berbawa Hal-hal Dengan Pencahayaan Dan ruang Yang besar Itu makan Banyak Apa ya Namanya Makan Memori Yang sangat banyak Jadi Alam kalian Harus cukup Ya ada Yang nanya Biasanya Post production Dimana Post production Itu bebas Bisa Bisa kan nih Post production Maunya Pakai photoshop Terus kita Import File nya Misalkan kita File nya PNG Kita import PNG nya Photoshop Terus Habis itu Kita import PNG nya Ke photoshop Misalkan kita Kurang search Sama cahayanya Kita atur Cahayanya Di photoshop Kita atur Breakness nya Kita atur Contrast nya Kita kurang Asal sama warnanya Kurang satu Kita atur Lagi Dior nya Saturation nya Kita atur Lagi Terus Misalkan Wah Kita kan Kira-kira Bukan 3D nya 3D nya Gedung Gedung Perumahan Terus Banyak Haruskan banyak Orang kan Itu kita bisa Di photoshop Kita cari Gambar orang Di google Kita crop Terus kita masking Photoshop Yang itu ada Kayak orangnya Ada hal yang Kata di Post production Kalau di Potosoften itu Ketika PNG Berarti Udah Tidak terlirik Kayak gitu Iya Jadi PNG Jadi Still image Beda Dengan Auxerive Post production Di Auxerive itu Kita bisa Atur lagi Exportnya Pakai Bagin Biar bisa Langsung Drag and drop Ke Ouxerive Nah di Ouxerive itu Kita bisa preview Mau ada mana Bendanya Mau Kayak apa Bendanya Bisa Masuk Ouxerive Lagi Jadi tinggal drag and drop Gak usah Pakai PNG Langsung Objek Objeknya itu 360 Masuk Auxerive Itu Di Auxerive Kita bisa Flexible Ouxerive Di animasi Di situ Ataupun Di render Di situ Kita Di supporting Kurang Serbeni Kita pindah Auxerive Kita render Di Auxerive Kembali Nambahin Kayak Lampu 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 Sesuai Selara Kita Misalnya Kita Bandboy Nya Bandboy Adobe Kita Pakai Photoshop Kita Pakai Adobe Yang Cahaya Lightroom Itu Bisa Ada Yang Mau Nanya Ini Dicontorin Untuk Membawa Si objek Ini Bisa Ini Untuk Jadi Video In real life Saya Bikin Mobil Seolah-olah Mobil Ini Ada Di Dunia Nyata Dan Ini Objek Caranya Gimana Biar Bisa Begini Nah Kita Baik Ke Ini Tadi Kita Mulai Dari Awal Lagi Kita Hapus Semuanya Ini Material Kita Hapus Juga Misalkan Kita Mau Bikin Video Instagram Isinya Ada Pikachu Ada Ada Kita Tadi Mobil Kita Pakai Di Layout Kita Ganti Dari Startup Jadi Motion Cracker Cracker Ini Kita Lagi Tampilan Ini Benar 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 Cracking Ini Kosong Ini Kita Tambahin Disini Di Ujung Kiri Motion Cracker Kita Klik Nah Dia Menunjuk Motion Cracker Di Kolom Objek Motion Cracker Kita Klik Dia Detail Coordinate Footage Street Tracking So Kita Pakai Yang Footage Kita Klik Footage Kita Klik Tiga Titik Ini Nah Misalkan Kita Mau Video 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 Ini caranya bisa dipakai Terima Footage Film Film pendek Bisa Pake Cara Ini Cukup Sederhana Dan Tidak Begitu rumit Dibandingan Terima Yang Lebih Luang Lagi Lebih Real Lagi Ini Cukup Kayak Sebatas Ada Objek Di Dunia Nyata Tapi Boongan Ini Ada Footage Jadi Frame 0 Sampai Frame 311 Frame itu Gambar Jadi Ada 0 Sampai 311 Gambar Dalam Sampai Footage Jadi Misalkan Kita Record Video 30 FPS Berarti Ada 30 Frame Per Detik Ada 30 Gambar Kalau Kita Bikin Video 5 Detik 5 Kali 30 Hasilitas 130 Frame Apalagi Video Video 1 Menit 60 Detik 60 Detik 30 Frame Dan Bisa Seri Kurang Rasa Tulisan Sayangin Satu Gambarnya Kita Render Tadi Habis Waktu 1 Menit 1 Menit Dikali 1800 Bisa Setengah Hari Bisa Ada Lagi Kita Disini Bikin Videonya Jangan Panjang Panjang Bisa Biar Rendernya Juga Tidak Lama 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 Ini Ada Frame Dari Frame Satu Sampai Frame Akhir Itu Ngelek Atau Lacak Agak 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 Ngelek Ya Tidak Bagaimana Biar ada Objek Di Tengah Sini Caranya Kita Ambil Ini Full Solve Kita Pilih Full Solve Dari Frame Awal Frame 0 Kita Geser Si Bilih Bilih Ini Ke Frame 0 Kita Geser 0 Kita Pilih Full Solve Nanti Dia Bakalan Mencari Titik-titik Tracking Yang Ada Di Video Ini Kita Nggak Pakai Dot Putih Dot Hitam Maka Dari Itu Dia Nanti Akan Banyak Tracking Anah Mulai Dari Dia Tracking Batunya Tracking Titik-titik Hitam Di Asfal Nya Ataupun Di Daun-daunan Terjalan Tracking Dari Situ Ada Pertanyaan Lagi Disini Udah Sering Kan Video 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 Bisa Pake Pake Komputer Atau Apa Itu Banyak Kalau Pake Apen Biasanya Ada Game Master Video Show Ada Adobe Ada Ada Movie Maker Dari Dari 312 Cram Ini Belum Render Ini Baru tracking udah bisa makan waktu banyak makanya pas lagi di render itu biasanya orang editor-editor memanfaatkan untuk tidur karena disitulah waktu tidurnya seorang editor dan seorang artis itu waktu tidurnya tergakul dari process render kalau ada komputer agak manus juga udah selesai kita nggak bisa tidur masih processing frame 50-60 Mas Vito ya kalau di situ kan saya lihat tuh yang di-share sama apa ya kemarinnya sama member sama Anipah ada yang kubus-kubus itu itu nah kalau itu itu video 5 detik deh kayak ngasal 5 detik kurang itu rendernya satu hari sebabnya iya satu hari full satu hari itu pakai speknya i5 serang 8gb itu total berapa detik berapa-berapa durasi videonya itu cuma 5 detik kurang malah bisa 4 detik 5 detik terus rendernya 24 jam iya betul ya itulah jadi bayangin kan bagaimana Disney sama kayak Lego-lego gitu gitu animasi itu tendernya gak kebayangkan berapa bulan nah ingatlah kuatannya kerja sama mulai dari komputer yang luar biasa tingginya terus sama dibagi-bagi proyeknya misalkan kalau kita kerja di bidang animasi bisa dibagi-bagi misalkan eh ini menit pertama ini kerjaan si A menit kedua si B menit ketiga si C jadi kita kerjanya bagian satu menit gitu ngereka satu menit satu menit satu menit jadi kita dikalkulasiin jadi satu jam memang prosesnya sangat-sangat lama dulu 12 jam cuma jadi 5 detik bisa kebayang kalau kita bikin animasi Pikachu ini masih proses tracking ini ya kenapa kalau apa oke enggak ngerti upin-upin 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 ya punipin ya termasukkan ke ada ini ya karyawannya satu ruangan nih ada misalkan 30 animator itu kerjasama untuk bikin durasi 30 menit jadi satu animator satu menit berupa manis gitu mulai dari rigging sampai rendering mereka kerjasama jadi nggak cuma satu animator bikin satu episode nih nggak itu makan waktu bisa satu bulan kali itu termasuk dari 3d juga atau disini ada yang mau coba bikin itu kan mulai dibikin objeknya di kepala sampai kaki kita bikin terus keduanya kita material texturing materialnya warna ini kulit warna apa baginya warna apa nah ketiga kita rigging rigging ini kita tentu ini tulangnya institutnya tulangnya dimana gitu ini kaki tulangnya dimana aja jadi kesedihannya kita rigging animasi ini detik sini kakinya kemana detik kesini tangannya kemana itu adalah satu-satu manual itu waktu bisa beberapa hari makanya gajinya memang tidak bercanda kayaknya misalkan bulan juta kalau 3d artis ya kalau proses 3d artis ya kalau proses 3d artis ya oh rigging rigging ternyata ada pembahasan kita bisa nge-reaching disini soalnya itu kan termasuk materi yang sangat-sangat unit ya kita menekan disini file new project ini sekilas aja ya rigging ya sekilas nggak langsung full reading kita bikin kita bikin tangannya kita bikin tangannya ya kita bikin tangannya kita bikin tangannya kita bikin tangannya dari ketipan matanya, terus sampai baju-bajunya juga kampus angin juga terang itu dianimasiin manual kita add semuanya kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih ada yang mau ditanya lagi? sementara laptop ini berpikir artinya bikin gerakan itu bisa diisi iya bikin gerakan misalkan tangan jalan-jalan atau tangan naik itu gerakin misalkan kita dari tangan ke bawah dari tangan ke bawah sampai tangan ke depan itu durasinya mau beberapa detik ini kita bisa atur dengan detik 0 di tangan di bawah ini detik 1, 1 detik, tangan menaik itu kita bisa atur di reading ini yang lainnya ada yang mau tanya lagi ini aplikasinya apaan ya? ini aplikasinya pakai Cinema 4D temennya blender kalau bikin karakter dari wujud asli ke sini bisa nggak sih? kalau dari wujud asli ke sini bukan pakai aplikasi tapi pakai hardware seperti di produksi film-film dia dari olah asli ke contohnya apa? contohnya Fast and Furious itu kan ada karakter yang udah meninggal tapi di situ masih hidup di film Fast and Furious nya itu kan satu sisi doang kan? nah kalau scanning objek itu dari semua sisi jadi itu udah berapa ratus foto dalam satu sisi aja udah berapa ratus foto terus 360 derajat itu bisa kalau terakhir bisa berribuan gambar sampai akhirnya jadi satu objek yaitu kepala hmm kepalanya parit bisa berarti ya? bisa nih kayaknya kompennya gak kenapa, ya? iya... nih biinkin.. coba robot yang menos Jesse bagus gitu bisa ya? bisa mau ke depth GUNDAM bisa bikin toge Bisa Kembali gila tadi aplikasinya apa tuh kalau dari nyata tuh tadi lupa gua nggak pakai aplikasi dia eh ini ada 50 biji di depan muka ke belakang Oh gitu ya Rit nanti fotoin lalu ya 360 derajat saya pakai iPhone 12 juga bisa gue belum anjir iPhone 12 itu udah ada itu buat scanning 3D makanya harganya bisa uang hai 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 selanjutnya ke tracking yang tadi ini sini ada yang tidak jadi bisa diceritakan kalau kalau siapa sabar guys udah pertanyaan lagi nggak nih filter-filter IG ya ya itu pakenya ke after effect tracking muka jadi ini mata disini kita tracking matanya kemana saja di export berupa file yang kompetibel dengan Instagram itu bikinnya di untuk trackingnya kalau objeknya tetap di 3D animasi bisa seperti bisa blender bisa terpakai kalau objeknya kita mau bikin kacamata kacamata jadi saya berpang kita bikin 3D nya jadi jadi kita pindah itu private buat packing muka itu lagi di Instagram dan hampir selesai udah mulai banyak titik-titik biru semakin banyak objek semakin banyak material semakin besar semakin lebar objek semakin heboh lampunya dan teksturnya makin high resolution itu semakin berat kita kalau mau cepat low resolution lambat ya berarti itu high resolution karena pastinya berat banget lagi kalau ini nah ya itu gimana ya dari sistem aplikasinya sendiri melihat titik-titiknya itu berdasarkan gambar di situ atau gimana iya berdasarkan gambar yang muncul di itu nah kita nih kayak ada gambarnya jalanan nah dia nyari titik-titik dari asfalnya sama nyari titik-titik di obis lainnya berdasarkan di pohon-pohonnya di daun-daunnya ada di titik-titik di antara titik-titik disitu buat peki tapi kalau misalkan kita pakai foto berarti kita bisa bikin titik-titik itu sendiri iya bisa tapi kalau still image kalau still image ya ini tracking untuk video yang bergerak misalnya ini mengelilingi nih ini bergerak mengelilingi lebih banyaknya titik-titik ya scanning semua yang ada disini cari kalau udah begini langkah selanjutnya kita kita masih 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 pokoknya masih pohon-pohonnya itu pohon-pohonnya itu iya nah iya dia ngedetect juga misalnya mohonnya nih gerak ke kanan dia trackingnya gerak ke kanan juga nah fungsi trackingnya sendiri untuk membuat objek yang kita buat itu mengikuti keadaan yang ada di video masih berjalan sudah beberapa menit kita setengah jam sudah render sih ini masih tracking kebayangkan berapa waktunya untuk membuat suatu satu ambus itu sudah sungguh apalagi kayak film-film Marvel itu perkiraannya itu film dibuatnya dua tahun baru rilis satu tahun kemudian karena dari CGI-nya sudah rumit ada lagi yang mau nanya-nanya dan kehidupan seorang artist kalau buat yang gimana naga-naga di industri itu naga-naga di industri itu naga sih bukan di industri naga itu di MNC itu termasuk CGI termasuk 3D tapi dengan catatan itu kejar tayang misalkan TV-TV kan syuting pagi nih sore tayang nah itu gak sempat kan kita ngerender satu hari bahkan ditutup untuk render secepat mungkin karena baru syuting tadi pagi sorenya udah tayang gitu itu itu makanya tenaganya sama biar komodonya itu jadi begitu bentuknya masih teradakan masih tetap berantai itu kenapa begitu jadinya makanya semakin cepat kita ngerender itu resolusinya berarti kecil kalau ngerender terbaik harus dikekinin resolusinya dan jadilah kayak MNC itu CGI-nya acak-adul tapi misalkan kalau kayak KDrama Drakor itu 3D-nya maksimal karena dia gak berjalan saya kan gak langsung setiap hari upload seminggu sekali mungkin kan kita ada waktu nge-pender tujuh hari itu nah itu ditampakkan jadi ramai senyata-senyatron Indonesia yang bagi bagi syuting sore tayang gimana cara ngeditnya yang kan ngeditnya bikin objeknya aja mungkin dia udah nyari ke Google di-download konteknya terus di-animasiin pakai software lain biar cepat kalau TV sih micernya cepat-cepatan bukan kualitas ya kalau TV-TV di Indonesia ya menurut saya dia ingin ngincer bagaimana tepat lakunya dibandingkan resolusi dan kualitas gambarnya ya kita misalkan nonton sinetron TV-A sama sinetron TV-B tapi di luar negeri itu cahaya juga beda kan karena memang ada beberapa negara yang sinetronnya lebih mempentingkan kualitas dibandingkan waktu ada juga yang mengajar waktu daripada kualitas itu beda-beda perusahaan contohnya ya sejauh-jauh lah ngerakor dibanding apa sih yang loketikan beda kan cahayanya aja udah beda gitu kontras-kontras kebarnya terus editing-editingnya tapi kalau sekarang kalau untuk YouTube beda dengan TV ya TV kan ada cuma acara tayang kalau YouTube kebanyakan udah mulai mulai bagus jadi akhirnya kayak kemarin lehit lehit kan ada plagiatnya tuh si yang lex ya yang plagiat-pelagiat yang lehit yang naga-naga itu kan bikinnya nggak mungkin sehari itu bisa mungkin sebulan ada walaupun dia plagiat ya tapi tetap aja ada effortnya untuk membuat plagiat kira-kira begitu kalau TV lebih waktu sudah sayang makanya agak maklum dimaklumin aja emang kalau resolusinya kayak begitu mau dikonfren juga kita nggak nyadar harusnya nggak nyadar nggak bisa terima aja gitu kecuali kita nonton Marvel ada Iron Man animasinya kayak komodo bikin emensin baru kita komplain lo sering nonton ini apa naga-naga terbang diajak ngobrol iya ya apa enak aja lo ngomong kamu 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 dan bisa juga download udah beserta objek udah beserta material udah beserta animasi udah tinggal post-production doang itu bener-bener canggih deh kalau udah pake air download-download kayak misalkan ada pengen bikin logo tapi kliennya pengen ini ngebut hari ini jadi download replik jawabannya ada apalagi kalau kita maksain dengan waktu yang mefek kita maksain sendiri dari awal habis udah keburu dikecat kitanya karena kelamaan kalau kita di awal habis kita sendiri yang bikin ya seperti itu disini ada contoh dari tracking sering dilihat di YouTube lain nah itu objeknya sepatunya gerak tapi tulisannya juga ngikutin gerakan dari sepatunya itu itu fungsinya tracking jadi dia bisa mengikuti benda yang ada di dunia nyata ini di after effect bisa bisa cuma di premier pro belum bisa cuma nggak bisa ini suatu ini contohnya kalau udah pakai tracking dia teksnya nggak ngikutin sepatu dia ngikutin layar kita ulang lagi teksnya itu dia ngikutin layar makanya jadinya begitu kalau still video still image namanya tracking cukup taruh aja karena objek kan diem nanti tulisannya juga diem ini YouTube-YouTube-YouTube-YouTube aja buat beseng-beseng berhadiah oh ya tadi itu beneran beneran suatu diri enggak-enggak maksudnya ini ya Pak nentuin titik supaya si yang putih-putih nggak perlu disana nentuin kalau bisa di sini saya pakai ini 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 2 3 4 5 6 7 8 9 nah saya pilih titik yang ini yang disini saya tracking yang ini nanti si softwarenya dia mikir trackingannya nih ini gerak mana aja nih putih-putih ini jadi si trackingannya ngikutin arah dari titik-putih ini jadi titik-putihnya ke kiri siap terifat menyimpulkan bahwa kontin terginya ke arah kiri titik-putih ini di titik-putih ini titiknya itu kita yang nentuin kalau dia terifat beda dengan si pordi dia menyediakan titiknya tapi kalau terifat dia kita yang nentuin manual kita mau tracking apa nya di titik-titik punanya jadi lebih fleksibel dia terifat di titik-titik di titik-titik di titik-titik di titik-titik di titik-titik terima kasih terima kasih itu namanya juga tracking kamu tracking bagian tangan saya kemana objeknya ikut kemana ada lagi efek simpel mengamakan tracking-trackingan cukup masking misalkan ada kembaran saya naruh benda saya satu lagi sangat mudah itu maksudnya kompositing kalau punya kembaran masih belum selesai kalau kita lagi enter objek reading kita bisa sambil tidur atau bisa sambil makan nungguin cewek dandan penyelamatkan dunia yang selesai inskripsi juga bisa sambil nunggu selesai gitu ada pertanyaan lagi tadi lagi lagi ngambil air air mati di 2 hari tidak ada air mau lanjut atau lagi atau isoma atau itu ya selesainya tidak tidak ada tidak ada tidak ada atau tidak ada sudah ada jika hai 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 lagi lagi menurut kemudian mau lanjut atau mau di sampai sini bersambung mau gimana berserak lu berserak porg Terima kasih. 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 Terima kasih.